Pemukukan yang saya melalui tanah semua Dan hasilnya itu dari 10 kali panen ini dan masih seperti ini Itu baru 1 kali pukukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat tani Berjumpa kembali bersama channel Sangretani Semoga pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat Walau fiat tidak kurang satu apapun Sahabat tani pada kesempatan siang hari ini Saya berada di kebun Terong Milik Pak Tri Abdul Aziz dari Banjarmangu Beliau seorang guru Di pagi harinya berprofesi sebagai seorang guru Namun di siang harinya Dia menyempatkan diri untuk bertani Nah ini yang satu hal yang unik Biasanya guru itu sudah tidak sempat lagi untuk bertani Namun di sela-sela waktunya Beliau masih menyempatkan dirinya untuk mengelola lahan pertanian Dan hasilnya sangat luar biasa Oke kita masuk pada sesi wawancara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Abdul Aziz Kofesi saya sebagai guru madrasah Dan kalau di sore hari saya jadi seorang petani mas Nah pertanian disini Rupanya sangat menyenangkan ternyata Dibagikan daripada penghasilan itu di sawah sendiri Di sekolah itu sendiri Dan memang luar biasa Dari pengalaman saya yang kemarin Hingga saat ini Itu banyak sekali Apa namanya Keuntungan yang lebih Terkait dengan komoditi Pak Kenapa yang Anda pilih itu terong Bukan jenis yang lain Walaupun di kebun yang lain Panjenengan nanam cabai juga Tapi untuk yang lahan satu ini Kenapa jenengan milih komoditi yang satu ini terong Ya untuk alasan saya memilih terong Itu mudah sekali dalam perawakan Yang satu Yang kedua hasilnya juga Tidak terlalu buruk Ternyata lebih bagus daripada tomat Saat ini penghasilannya Oh iya 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 Nilai jualnya berarti Lebih tinggi terong daripada tomat Iya Seperti itu Ya Kita Berbagi kepada teman-teman petani Bahwa terong yang panjenengan didayakan ini Terlihat sangat luar biasa Kesuburannya Postur Pohonnya Juga baik sekali Ini dimulai dari Persiapan lahan Ini persiapan lahan dari awal Atau Bagaimana Pak? Untuk lahan Kemarin itu memang Pekas Tanumin tomat Sehabis tomat selesai Baru tak ganti Untuk regulasi Tanaman yang lain Misalnya ke terong Jadi minim sekali Perawatan sama biayanya Sangat menekan sekali Berarti setelah tomatnya selesai Lalu tanpa olah-lahan lagi Tanpa membuka musa lagi Lalu tanam terong Dikasih pupuk dasar Dikasih pupuk dasar Apa lalu Apa langsung tanam Terong Pak? Untuk pupuk Pupukan itu setelah tanaman Jadi Habis tomat Kita tidak perlu menghasilkan pupuk lagi Setelah tanam Baru kita menghasilkan pupuknya Berarti Menekan biaya yang sangat luar biasa ya Pak? Iya Tanpa kita Memberikan pupuk dasar Hanya langsung tanam terong Dan pemupukannya Setelah Terong tumbuh Terong tumbuh Kisaran usia 15 hari Kisaran usia 15 hari Teman-teman petani Berarti ini sudah beberapa Banyak biaya yang dipangkas Mulai dari pengolahan lahan Pemberian pupuk dasar Dan pemberian Nutrisi-nutrisi yang terdapat dalam tanah Karena Dengan regulasi tanam Tentunya Sangat menguntungkan Nutrisi yang Sisa nutrisi yang Pada tanaman tomat Masih bisa digunakan untuk Tanaman terong Lalu perawatan seperti Setelah tanam Pak Setelah tanam Dilakukan apa Setelah usia 15 hari Ada pemangkasan Apa ada apa Untuk Terongnya sendiri Untuk setelah Mengumpukan 15 hari Kita biarkan Terdiri dulu Biar Pertumbuhannya maksimal Setelah pertumbuhan maksimal Kita buang Apa namanya Tunas muda yang Dibatang Tunas air Iya tunas air Kita buang semua Setelah itu Perawatan seperti Pemberian nutrisi Lewat daun Atau pemberian Insek Fungi Itu langkah-langkahnya Seperti apa Pak Mulai dari Tanam Sampai Sekarang sudah berbuah Itu berapa kali Pemberian Atau perawatan Dengan penyemprotan Ini Mas Kalau masalah penyemprotan Biasanya saya melihat Faktor hama Oh iya ya Kalau kemungkinan besar Tidak ada hama Insya Allah tidak akan Melakukan penyemprotan Kondisional Ya kondisional Kayak terong yang di belakang ini Itu kira-kira Saya sudah petik 10 kali Tapi penyemprotan Baru 3 kali Sudah 10 kali petik Baru disemprot 3 kali 3 kali semprotan Karena Apa ya terlihat aman-aman saja Sehat-sehat saja Itu Dipengaruhi dari faktor apa Pak Dari faktor Kesehatan tanaman itu sendiri Atau dari pupuknya Atau dari perawatannya Pak Itu tergantung dari perawatan Kita buang apa Namanya Tunas airnya Tunas air Tunas airnya kalau dibuang memang Jadinya agak Agak Tidak terlalu banyak Tidak terlalu ribut Jadi Penyakit misalnya lah Sarang yang masuk Oh iya Berarti intinya Dengan kita membuang tunas air Mengurangi kelembaban Karena kelembabannya kurang Berarti Penyakit tidak datang Hama tidak datang Begitu Terus terkait dengan Pemberian nutrisi Pak Sampai buah seperti ini Dikasih nutrisi apa saja Apa hanya di dalam tanah Atau ada yang lewat Sprayer Saya tidak menggunakan nutrisi Yang ke daun itu Tidak pernah Cuman saya memakai Fungi sama Insek Fungi sama Insek Untuk mencegah Hama yang berjenis Kutu-kutuan Dan jamur Nah untuk Pengupukan Saya melalui tanah semua Melalui tanah semua Dan hasilnya itu Dari Sekuluh kali panen ini Dan masih seperti ini Itu baru satu kali Pengupukan Kalau boleh dibocorkan Pak Untuk Insek dan Funginya Itu pakai merek dagang apa Pakai merek dagang apa Biar teman-teman petani itu Tahu mungkin bisa dicontoh Dengan melihat Kondisi tanaman yang seperti ini Kita memakai produk ini Kalau saya menggunakan Funginya itu Memang yang Sangat tinggi Misalnya seperti Bion Bion Kalau tidak Ya mungkin pakai Redo milk Perekat juga Saya tidak pernah Menggunakan Insek Yang biasa Biasa Ya karena Melihat kondisi Hama yang Resistensinya Semakin tinggi Nah untuk Funginya saya Mencari yang Biasanya Kalau dapat Yang sistemik Bukan kontak Oh sistemik Keuntungannya apa Pak Antara Fungi yang sistemik Dan yang kontak Kayak gini Kalau yang sistemik Kita mengasihkan sekarang Itu masih bisa Terserap daun Untuk beberapa hari kemudian Oh ya 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 Kalau kontak Saat itu Dimasukkan Terus perkiraan Pak Ini kan sudah Sepuluh kali panen Perkiraan sampai Sampai berapa kali panen ini Ini rencana Mau Saya Apa Nanti setelah Lima belas kali panen Mungkin atau Dua puluh kali panen Itu mau tak pruning Mau tak bikin lagi Pembukukan kembali Biar tumbuh kembali Tanpa Kita tanam lagi Oh berarti Dipangkas Ditumbuhkan Tunas Tunasnya Di Di permuda Oke Ini satu hal yang menarik Teman-teman petani Kita tunggu Dengan melihat Kondisi tanaman yang seperti ini Dan ada teknologi Yang nanti tanpa tanam Kita akan panen Terong kembali Tanpa menanam kembali Karena sudah ada yang tak coba Terpangkas sedikit Sudah tumbuh Dua tunas Kemungkinan Kita mau tak pelihara lagi Oh ya Nanti bisa kita coba Lihat Yang akan datang lagi Sudah melakukan Uji coba Untuk pemangkasan Batang utama Dan Dipelihara Tunasnya Untuk dijadikan Batang utama lagi Oke Dengar-dengar Pemupukannya Hanya satu kali Kocor Pak Ini betul Atau gimana Benar Mas Saya Karena Waktu yang sangat sedikit Buat saya ke sawah Kita pagi ke Tempat yang lain Sore baru Jam 2 Siang kita mau Lai ke sawah Jadi pemupukan Memang tak bikin Satu kali Tapi dosisnya Memang yang tak bikin Mas Oh dosisnya Dari tanam Sampai Sekarang sudah usia Sudah 10 kali panen Ini Baru satu kali Memupukan Nah dosisnya Seperti apa Pak Kalau untuk dosis Itu biasanya Tergantung kita Sebenarnya Mas Tapi kalau saya Memakai ukuran Untuk 160 liter air Saya kasih NBK yang bersungsi Di Ponska Ponska Itu 20 kg 20 kg Untuk 160 liter Terus memakai ZA-nya 5 kg ZA 5 kg 20 kg Ponska Dicampur dengan 160 liter air Dan dilakukan Satu kali Ini rencananya Masih ada Pengocoran lagi Apa tidak Pak Sampai Terakhir panen Kemungkinan Pada umumnya Pada umumnya itu Walaupun dosis tinggi Rata-rata 3 sampai 4 kali Kenapa Jenengan hanya Melakukan Satu kali Dalam Satu kali Budidaya Apakah ada Hubungannya Dengan Kondisi tanah Juga Kemungkinan Kita Untuk Awalnya Kita Memperbaiki PH Kemungkinan Dari awalnya Awal pula Kita Membuka Lahan ini Kita Kembalikan PH Melipah Ruang Di sini Itu Sementara Itu Tak Pake Semua Oke Sahabat-sahabat Tani Inilah Sistem Budidaya Terong Yang dilakukan Pak Tri Abdul Aziz Seorang guru Yang masih Menyempatkan Waktunya Untuk Bertani Dan Pertaniannya Tidak Sebagaimana Petani-petani Yang lain Tentunya Luar biasa Sekali Menggunakan Lahan yang Bekas Tanaman Tomat Dan Satu kali Per Masa produksi Terong Hanya Satu kali Kocor Dengan Catatan Menetralkan PH Tanah Menaikkan Dosis Pemukukan Dan Tentunya Melakukan Perawatan-perawatan Yang sesuai Dengan Kondisinya Masing-masing Oke Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh